Apel gelar pasukan operasi Zebrajaya 2022 digelar di lapangan Presisi Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Operasi Zebrajaya 2022 digelar serentak di 33 provinsi, kecuali di Bali, sedang mempersiapkan perhelatan G20. Lebih dari 23.600 personil dilibatkan dalam operasi 3 Oktober hingga 16 Oktober 2022. Fokus operasi Zebrajaya ini guna menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas dan fatalitas korban lakalantas serta meningkatkan disiplin para pemakai jalan. Beberapa potensi pelanggaran para pengendara lalu lintas diantaranya penggunaan kendaraan oleh anak di bawah umur hingga penggunaan gadget saat berkendara. Tujuan operasi ini yang pertama adalah menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Kedua, menurunkan fatalitas laka korban lakalantas. Yang ketiga, meningkatkan disiplin para pemakai jalan. Jadi dengan tujuan ini kami berharap bahwa bukan berapa banyak polri mampu memberikan hukuman menilang para pelanggar, tapi seberapa tinggi kesadaran masyarakat selama operasi ini bisa kita capai. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Tanggerang Selatan di hari pertama operasi Zebra Jaya 2022 memberikan brosur tertip lalu lintas, helm, dan sembako ke para pengendara jalan untuk mematuhi peraturan dalam berlalu lintas. Bahkan ada sebagian pengendara yang nekat putar balik lantaran menghindari terjaring razia pada Senin pagi. Kami akan menggelar operasi ini sampai dengan tanggal 16 nanti. Kami lakukan secara acak di seluruh wilayah hukum Polres Tanggerang Selatan. Satuan Lalu Lintas Polres Tanggerang Selatan akan memberikan sanksi teguran kepada para pengendara jalan yang tidak mematuhi aturan, namun tetap memberikan sanksi tilang kepada pengendara bermotor yang menggunakan kenalpot bising, penggunaan trotoar, serta kendaraan yang tidak dilengkapi surat izin mengemudi dan surat kepemilikan kendaraan bermotor.